Dikutip dari detik.com Facebook memastikan pada tahun depan WhatsApp akan disusupi iklan Sebuah langkah yang sangat diharamkan para pendiri WhatsApp, John Colm serta Brian Achton Kedua pendiri yang sudah meninggalkan Facebook itu, konon karena tidak setuju dengan rencana iklan di WhatsApp Sejak dulu sudah mengutarakan prinsipnya tersebut Pada tahun 2012, dua tahun sebelum Facebook membeli WhatsApp, John Colm menulis di blog WhatsApp soal ketidaksenangannya terhadap iklan Aku dan Brian menghabiskan 20 tahun di Yahoo Bekerja keras untuk menjual iklan karena itu yang dilakukan Yahoo Mereka mengumpulkan data dan beriklan Kami menyaksikan Yahoo di lampaui Google, penjual iklan yang lebih efisien dan lebih untung, tulisnya Menurut John, mereka tahu apa yang dicari user, sehingga bisa mengumpulkan data dengan lebih efisien dan menjual iklan lebih baik Perusahaan-perusahaan itu tahu semua tentang pengguna, teman-temannya sampai kegemaran dan menggunakan semua itu untuk menjual iklan Ketika kami memulai sendiri, kami ingin membuat sesuatu yang bukan hanya tempat iklan Kami ingin membuat layanan yang ingin dipakai orang Kami tahu bisa melakukan apa yang menjadi keinginan orang setiap hari, yaitu menghindari iklan, tambah kaum Tak seorang pun bangun dan tertarik melihat lebih banyak iklan, tak seorang pun tidur dengan memikirkan tentang iklan yang akan mereka lihat besok Kami tahu orang pergi tidur memikirkan tentang siapa yang mereka ajak chat atau kecewa karena tidak melakukannya, papar dia Dia menilai iklan merusak estetika dan penghinaan terhadap intelijensi Kaum pun berjanji para engineer di WhatsApp pekerjaannya bukan mengumpulkan data, melainkan membuat fitur-fitur baru atau memperbaiki bagu demi para user Pada saat itu sebagai metode monetisasi, WhatsApp menarik biaya murah untuk menggunakan layanan, hanya sebesar 1 dolar Amerika Beberapa tahun setelah dibeli Facebook, metode monetisasi itu dihilangkan Tak sedikit uang yang digelontorkan Facebook pada tahun 2014 untuk mencaplok WhatsApp, yaitu 19 miliar dolar Amerika Sebagai perusahaan besar dan sudah melantai di bursa saham, tentu Facebook takkan membiarkan WhatsApp yang jumlah usernya miliaran itu tidak menghasilkan laba Keinginan itu memang bertolak belakang pada janji Mark Zuckerberg saat membeli WhatsApp Pernyataan Jan Koum usaya kuisisi Facebook dulu, menyeratkan bahwa WhatsApp tidak akan diutak atik WhatsApp akan tetap otonom dan beroperasi secara independen Kerjasama di antara kedua perusahaan kami takkan terjalin andai kata kami harus mengompromikan prinsip dasar yang mendefinisikan perusahaan, visi, dan produk kami, ucap Koum saat itu Tapi baik Brian Aston dan Jan Koum saat ini sudah lepas dari WhatsApp Maka Facebook pun sudah leluasa untuk menjalankan rencananya, terutama soal masuknya iklan Sejak tahun lalu, pihak Facebook sudah membeber niatnya itu Kami akan menayangkan iklan di status Ini akan menjadi model utama monetisasi untuk perusahaan dan juga kesempatan bagi para pebisnis untuk menjangkau orang-orang melalui WhatsApp Kata Vice President WhatsApp, Chris Daniels Dan akhirnya, iklan di status dipastikan akan menyambangi WhatsApp-PP mulai tahun depan Kekecewaan Aston dan Koum pun mungkin makin besar Aston bahkan sudah menyatakan identitas WhatsApp sudah hilang Selain masalah iklan, hal itu terkait rencana Facebook lainnya untuk mengintegrasikan Messenger, Instagram, dan WhatsApp sehingga bisa saling berkirim pesan Bisa dikatakan, WhatsApp masa kini sudah berbeda dari di masa silam Kupikir identitas WhatsApp memang sudah hilang dan itu dikarenakan para pendirinya sudah pergi Sebut Aston belum lama ini